Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Di sesi ini, kita akan melakukan 10 gerakan untuk stretching back muscle dan juga mengaktifasi back muscle. Lalu, nanti di sesi selanjutnya, kita akan melatih 12 gerakan untuk back muscle activation dan strengthening. Untuk stretching kali ini, siapkan bantal kecil seperti ini, kita akan perlu di salah satu gerakan. Kita langsung mulai. Oke, kita mulai dengan duduk menyamping. Seperti ini. Tekuk lutut kamu. Tumitmu kira-kira sejajar dengan bokong. Ya. Lalu, side lying. Tidur di atas tanganmu, di atas lenganmu. Knees together. Rasakan kamu punya natural curve di bawah sini. Ya, ada seperti lengkungan kecil antara pinggang sama matras kamu. Oke, sekarang kita akan mengaktifkan obliques. Inhale. And exhale. Bayangkan seperti kamu menekan obliques bagian bawah, pinggang bagian bawah, menekan pinggang bagian atas. Sehingga natural curve kamu semakin lebar. And then, turunkan lagi, kembali ke posisi netral. And exhale. Dari pinggang bawah, kamu bayangkan kamu menekan, mendorong pinggang bagian atas. And then, kembali ke netral. And exhale. And inhale. And exhale. Tiga kali lagi. Exhale. Aktifkan pinggang bagian bawah. Rasakan seperti, bayangkan seperti dia menekan pinggang bagian atas, mendorong ke arah langit-langit. And then, dua lagi. And then, last one. Dan, kembali ke posisi netral. Oke, sekarang tangan kamu overhead seperti ini, kira-kira di samping telinga. Tempelkan ke telapak tangan yang di bawah. Jauhkan pundakmu dari telinga. Jadi, bayangkan seperti tangan kamu itu duduk di atas armpit atau di bawah ketiak. Aktifkan lats muscle kamu, muscle yang di bagian belakang. Lalu, inhale. Seperti obliques mendorong ke arah atas. Sehingga tanganmu bergerak semakin panjang ke arah ujung jari tangan. And then, exhale. And then, inhale. And then, exhale. And then, inhale. Obliquesmu mendorong pinggang ke arah langit-langit. And then, exhale. And then, inhale. And then, exhale. Three more. Tiga lagi, inhale. And then, exhale. Last two, inhale. Pertahankan ribcagemu. Jangan sampai menonjol keluar. And then, exhale. Kembali ke posisi netral. Satu kali lagi, inhale. And then, exhale. Oke. Sekarang, tekuk tangan kamu. Taruh kepalamu di atas tangan. Satu tangan di depan. Bawa kakimu ke depan. Jadi, lutut kamu sekarang ada di bagian depan matras. 90 derajat angle antara knees dan hips kamu. Lalu, kita akan melakukan rotasi. Pertahankan natural curve di pinggang bagian bawah. Inhale. Turun tangan ke bawah, ke arah kaki. Dadanya ikut. Lalu, letakkan tangan di lantai. Buka ke T position. Usahakan kedua knees kamu tetap bersebelahan dan memanjang ke arah yang berlawanan. And then, exhale. And then, inhale. Reach out dengan tangan. Tangan memanjang. Rotasi. Lalu, letakkan tanganmu di atas lantai. Geser di atas lantai sampai ke T position. Pertahankan ribcage kamu. And exhale. And then, inhale. Lututnya tetap memanjang. Ke arah yang berlawanan. Lututnya tetap memanjang. Inhale. And exhale. Last one. Inhale. Buka dadanya. Dada kamu menghadap ke arah langit-langit. Tangan ke T position. Tangan ke T position. And exhale. Sekarang, kita akan bawa tangan. Naik. Reach out. Buka. Kita tidak berhenti di T position. Tapi bawa tanganmu lebih naik ke atas. Rasakan pergerakan dari skapula atau shoulder blades kamu. Tangan di samping telinga. Lalu putar lagi. Dan tutup. Kita lakukan empat kali lagi. Inhale. Inhale. Di position. Lalu lebih jauh. Bawa ke atas. Kneesnya. Kedua lutut kamu tetap memanjang. Reach out. And exhale. Tiga lagi. Inhale. Rasakan skapula kamu bergerak. Berputar. Mengikuti gerakan tanganmu. Dua kali lagi. Inhale. 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 Geser tanganmu di atas lantai. Buka ke T position. Pertahankan ribcage kamu di dalam. Rasakan stretch. Di punggung bagian belakang. Satu kali lagi. Inhale. And exhale. Inhale. Good. Sekarang kita akan ganti sisi. Perhatikan cara saya bangun. Satu tangan di depan dada. Dorong naik. Di atas bahu. Baru dorong dengan tanganmu. Dan duduk. Itu cara bangun dari lie down atau tidur yang paling aman supaya pinggang kamu tidak sakit. Kita lakukan sisi sebelahnya. Heels sejajar dengan bokong. Turun ke matras. Lie down. Ada natural curve di belakang. Tarik nafas. Inhale. Ribcage mau masuk. Exhale. Pinggang bagian bawah mendorong pinggang atas ke arah langit-langit. And then. Kembali ke posisi netral. And then exhale. Sehingga natural curve di bagian bawah kamu sedikit terbuka lebih lebar dari natural, dari posisi netral. And then exhale. Terbuka sedikit lebih lebar. Aktifkan oblik semua. And then inhale. And exhale. Empat kali lagi. And exhale. And inhale. Tiga lagi. Exhale. Tekan. Dorong pinggang kamu ke arah langit-langit. And then inhale. Dua lagi. Exhale. And inhale. Satu kali lagi. And inhale. Kembali ke posisi netral. Tangan di belakang, di samping telinga. Overhead. Telapak tangan disentuh ke telapak tangan yang di bawah. Pundak turun. And inhale. Aktifkan oblik semua. Dorong pinggang kamu ke arah atas. Otomatis tangan kamu akan reach out. Berjalan ke arah ujung jari tangan. And then exhale. Kembali ke posisi netral. Ada natural curve kecil di bawah pinggang kamu. And then inhale. And exhale. And then inhale. Aktifkan abdominus kamu. And exhale. And then inhale. Tanganmu seperti menjauh. Mendekat ke arah ujung jari tangan. And then exhale. Empat lagi. And inhale. Tiga kali lagi. Inhale. And exhale. Dua lagi. Inhale. Tetap jauhkan pundak dari telinga. And exhale. Satu kali lagi. Inhale. Dorong pinggang kamu ke arah atas. Kamu akan merasakan back muscle. Let's bagian bawah juga seperti menarik ke bawah. And then exhale. Good. Sekarang. Tekuk tangannya. Bawa kaki ke depan. Lutut ada di bagian depan matras. Tangan ke depan. Inhale. Reach out. Tanganmu memanjang. Dada terbuka. Mengikuti tangan. Usahakan lutut kamu tetap bersebelahan. Saya akan pindahkan dulu bantalnya. Oke. Ke T position. And then exhale. Tutup lagi ke depan. And then inhale. Reach out. Knee kamu, kedua lutut kamu. Reach out ke arah yang berlawanan. Tangan memanjang. Ke arah belakang. Jadi lutut ke depan. Tangan ke belakang. Ke T position. And then exhale. Tutup lagi. And then inhale. Pertahankan ribcage kamu tetap di dalam. Perutnya tetap aktif. And exhale. Dua kali lagi. Inhale. Open the chest ke arah langit-langit. And then exhale. Satu kali lagi. Inhale. 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 And then exhale. Oke. Sekarang kita akan bawa tangan kita lebih tinggi dari T position. Inhale. Coba geser di lantai tanganmu. Buka dadanya. Bawa lebih tinggi dari T position. Saya akan geser cushionnya lagi. Good. And then exhale. Inhale. And then inhale. Kamu mungkin akan merasakan rotasi di satu sisi lebih sulit dari sisi yang lain. Rasakan ada gerakan dari skapula atau shoulder blades kamu. And then exhale. And then inhale. Exhale. Open. Reach out. Tanganmu reach out. Memanjang. Lututmu memanjang ke arah depan. And then exhale. And then inhale. And exhale. Good. Satu kali lagi, inhale, reach out, buka dadamu, rasakan skapulamu bergerak, and then exhale, good. Oke, sekarang dorong, bangun. Now, duduk, sitting bone di atas matras, kaki di diamond position, seperti ini, buka, telapak kaki menempel satu sama lain. Begin, duduk tegak, find your sitting bone, spine tegak ke arah langit-langit, buka tanganmu ke T position. Oke, now saya akan tilt ke sisi sebelah kiri, bawa tangan kanan ke samping telinga, tetap rasakan sitting bone kamu. Sekarang, jangan round backnya, backnya tetap flat, tapi abdominalsnya aktif. Kita akan rotasi, tangan mengikuti rotasi dari pinggang kamu. Dadamu mengarah ke arah lutut. And then, balik lagi ke tengah, kembali ke sitting up tall position. And then, inhale. Exhale, rotasi. Dari pinggang. And inhale. Kita akan lakukan empat kali setiap sisi. And exhale. Tangan hanya mengikuti rotasi yang terjadi dari pinggang kamu. And return. And return. And exhale. And inhale. And return. Dua kali lagi, setiap sisi. Inhale. And exhale. Rotasi. Dadamu ke arah lutut. Head atau kepala dan leher tetap memanjang, inline dengan spine. And return. And return. And then, inhale. And rotate. Pertahankan sitting bone kamu ada di atas matras. And return. Last one. Inhale. And then, inhale. Putar. And inhale. And return. Last one. Ke arah kanan. Inhale. Sitting bone ke matras. Tanganmu seperti meninggi ke arah langit-langit. And then, inhale. And then, inhale. Good. Now, saya akan duduk diagonal. Teguk kedua kaki. Taruh telapak kakimu di atas matras. Tangan di samping lutut di bagian luar. Pertahankan flat back. Abdominals aktif. Jangan round back-nya. Flat back. Backmu tetap flat dan tinggi. Ya. And then, inhale. Saya mulai dengan tangan kanan ke depan. Tangan kiri kamu tarik ke arah pinggul. Berputar dari pinggang. Sehingga kedua lututmu tetap bersebelahan. And then, exhale. Kembali ke posisi semula. Inhale. Sekarang tangan kiri ke depan. Tangan kanan saya tarik ke arah pinggul. Kedua lututmu tetap bersebelahan. Tidak ada yang maju-mundur. And then, exhale. And then, inhale. Tetap jauhkan pundakmu dari telinga. And then, exhale. And then, inhale. Dua kali lagi setiap sisi. And exhale. Abdominals aktif. Rib cage masuk. Inhale. Bundak jauh dari telinga. And exhale. Kepalamu mengikuti putaran dari waist atau pinggang. Inhale. And exhale. Last one. Inhale. And exhale. Oke. Sekarang, ambil bantalnya. Duduk tepat di tengah matras. Saya akan mulai dari sisi kanan kali ini. Bawa kakimu agak sedikit ke belakang. Sehingga lutut hampir sejajar dengan hips. Duduk di paha bagian samping. Seperti ini. Hit bone-nya mengarah ke depan. Engage dulu lats dan obliques kamu. Jangan biarkan pundakmu menggantung seperti ini. Dorong. Engage lats dan obliques. Lalu, perlahan-lahan. Letakkan siku kamu di atas matras. Ya. Now. Taruh bantal di depan. Kita akan bawa kaki yang bagian atas ke depan. Tepat di depan matras. Posisinya. Ya. Di bagian depan matras. Di atas bantal. Kaki yang di belakang tidak berubah. Engage lats dan obliques. Perutmu juga aktif. Panjangkan tailbone. Kita akan melakukan rotasi. Exhale. And inhale. And then exhale. Hip bone atau tulang pinggul kamu tetap mengarah ke depan. And exhale. And then inhale. Exhale. Exhale menutup ke depan. Inhale buka ke belakang. Tiga kali lagi. Exhale. And inhale. Dua lagi. Exhale. And inhale. And then dua lagi. Latihan ini. Stretching. Merilis. Sekaligus mengaktifasi back muscle kamu. Dan obliques. And then inhale. 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 Kembali ke tengah. Oke. Kita ganti sisi. Oke. Duduk tepat di tengah matras. Bawa kaki kamu sedikit ke belakang. Duduk di paha bagian luar. Siapkan bantal di depan. Turun ke atas elbow. Di atas matras. Letakkan paha yang atas. Di atas bantal. Posisinya di depan matras. Engage obliques dan lats. And then exhale. Inhale. And exhale. And inhale. Pertahankan ribcage. Kamu ada di dalam. Abdominal saktif. And exhale. And inhale. Inhale. Tiga kali lagi. Exhale. And inhale. Panjangkan tailbone kamu. Usahakan untuk tidak melipat tailbone. Tapi tailbone tetap panjang. Exhale. Dua lagi. And inhale. Inhale. And last one. Exhale. And inhale. Kembali ke tengah. Good. Lie down. Berbaring. Seperti posisi pelvic curl. Ada jarak sebesar kepalan telapak tangan. Di antara kedua kaki dan lutut kamu. Pertahankan lututmu tetap paralel. Now. Tarik nafas. Inhale. Lalu exhale. Masukkan ribcage-mu ke dalam. Jangan sampai ribcage-nya menonjol keluar. Aktifkan abdominals. Inhale. Kita bawa tangan ke atas. Di samping telinga. Kamu tidak perlu sampai menaruh tanganmu di atas lantai atau di atas matras. Tapi cukup di samping telinga. Rasakan shoulder blades atau punggung kamu itu seperti melebar di atas matras. Lalu. Exhale. Tekuk lutut elbow-nya. Ditekuk ke bawah. Ke arah hips. And then inhale. And then exhale. Rasakan shoulder blades atau punggung kamu itu seperti terus melebar di atas matras. And then exhale. Di bagian belakang, bagian bawah, di lower back, antara lower back dan matras tetap ada natural curve. And then inhale. Exhale. Maaf. And inhale. Reach out dengan jari-jari kamu. Dan tiga kali lagi. Exhale. And inhale. Dua lagi. Pertahankan tailbone-mu tetap panjang. Abdominalsnya aktif. Exhale. And inhale. Tetap usahakan jauhkan pundak kamu dari telinga. And then exhale. And inhale. Sekarang, saya akan mulai dari tangan kiri. Tangan kanan saya taruh di atas ribcage. Untuk memegang ribcage, usahakan supaya ribcage-mu tidak menonjol. Tailbone-nya tetap panjang. Abdominalsnya aktif. Sekarang, rasakan kamu memanjang dari belakang. Collapse. Reach out. Ke arah jari-jari tangan. And kembali lagi ke posisi semula. And inhale. Pertahankan ribcage-mu tetap masuk. And exhale. And inhale. Bayangkan kamu panjangin dari lower back sampai ke upper back. Ribcage tetap masuk. Abdominals aktif. And exhale. Tiga kali lagi. Inhale. And then exhale. And then two more. Inhale. Reach out. Ke arah jari-jari tangan. And exhale. Last one. Inhale. And exhale. Oke. Kita ganti tangan. Tangan kiri di atas ribcage. Tangan kanan saya overhead. Sisi kanan saya lebih sulit dari kiri. Mungkin kamu juga punya satu sisi yang lebih susah. Ya. Inhale. Pertahankan ribcage-nya tetap di dalam. Abdominals aktif. Reach out. And exhale. Rasakan otot-otot punggung kamu memanjang. Inhale. And exhale. Kembali ke posisi semula. And then inhale. And exhale. Tetap panjangkan tailbone kamu. Abdominals aktif. Ribcage masuk. Inhale. And exhale. Dua kali lagi. Inhale. And exhale. Satu kali lagi. Bayangkan seperti kamu menekan ribcage masuk. Mendorongnya ke arah bawah. Sementara tangan kamu reach out ke atas. And then exhale. Oke. Buka tanganmu ke T position. Rasakan shoulder blades. Punggung kamu seperti melebar di atas matras. Ribcage masukkan. Aktifkan abdominals. Bawa satu kaki naik ke tabletop. Satu kaki lagi naik ke tabletop. Inhale. Twist ke arah saya. Knees together. Ribcage. Pertahankan di dalam. Rasakan seperti otot bagian belakangmu memanjang. And then exhale. Kembali ke tengah. And then inhale. And exhale. And inhale. And exhale. Inhale. Oh. And exhale. Otot belakang kamu memanjang. Sampai ke bokong. Sampai ke paha. And then exhale. Oh. And inhale. Twist. Ribcage masuk. Abdominal saktif. Exhale. And then inhale. Oh. And exhale. Nis kamu tetap menempel. Satu satu sama lain. Inhale. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Satu kaki turun. Satu kaki turun. Berbaring menyamping. Dorong ke posisi duduk. Oke. Kita sudah selesai untuk sesi pertama. Kita akan lanjutkan dengan sesi kedua. Ada 12 gerakan untuk back activation dan strengthening. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Saya Audrey dari Alaya Pilates. Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini. Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya dan menyukai Pilates, pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion. Dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan. Tapi sesuatu yang rewarding dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy. Ambil langkah pertama dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates. Klik link dalam komen. Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates. Terima kasih sudah menonton!